Garutu, kamu ngomong sama siapa sih? Murni siapa? Bukannya Murni itu namamu sendiri. Dirga curiga bahkan alisnya terangkat sebelah demi menunjukkan rasa penasarannya. Queen sempat berkedipolo saat memutar otak untuk mencari alasan. Itu Murni teman sekelas Murni itu Tuan. Garis itu meraih ponselnya dari lantai. Oh, dengan kepala yang mengangguk, Dirga mempertegas bibirnya ketika mengucapkan itu. Iya, hehehe. Queen menyengir kaku. Syukurlah Tuan muda tampannya tidak curiga meski harus menutupi gugupnya dengan garukan ditengkuk. Dirga kembali menaikkan sebelah alisnya namun kali ini wajahnya mendekat. Lalu kenapa gugup begitu? Hah? Queen menengguk saliva. Sepertinya Tuan mudanya tidak sepolos yang dia pikirkan. Gu... gugup? Tanyanya cemas. Ada sedikit kilap pada dahi berkeringatnya. Murni biasa saja, Tuan. Murni lagi. Queen menggaruk hidung mungkin dengan begitu bisa membuatnya lebih tenang. Kau tahu, Murni? Orang yang menggaruk hidung tandanya memiliki kegelisahan. Karena ketika seseorang berbohong, adrenalin di tubuhnya akan meningkat. Peningkatan hormon adrenalin akan membuat pembuluh darah kafiler membesar dan hidung menjadi terasa gatal. Dirga menarik sudut bibirnya. Hah? Kembali Queen berkedip polos. Aku lupa Tuan muda gagah pasti bukan orang biasa. Dia saja sempat kuliah di luar negeri. Dia juga kerjanya berdasih. Punya teman guru, kalau bukan dosen pasti kerjanya psikologi kan? Plik. Dirga menjentik jari tepat di depan wajah Queen hingga tersentak kaget. Kenapa melamun? Cecarnya. Queen menggeleng. Murni cuma gugup saja. Wajah Tuan muda terlalu dekat dengan Murni. What? Dirga baru tersadar dengan kedekatan mereka yang begitu tipis. Bahkan wangi nafas gadis itu saja mampu dirasakan kedamaiannya. Sejenak kening, Queen dan Dirga terdiam. Silih berganti mereka menikmati masing-masing lawan tatapannya. Mata bertemu mata begitu intens. Semakin lama beradu pandangan. Keduanya kian menyelam. Bahkan Dirga hampir terhanyut. Untuk memikir kak, untuk memeringkan kepala memangkas jarak agar lebih dekat lagi. Tuan, Queen mundur lalu berseru nyaring membuat Dirga menegakkan kembali berdirinya. Ya Tuhan, Dirga, apa kau gila? Hanya karena Murni mirip dengan Queen lalu kau berpantasi liar. Tuan, ada apa? Kemari tengah malam begini? Queen memutus canggung di antara mereka. Dirga tersenyum lebar. Aku mau. Dirga melangkah maju sebentar. Queen mundur. Mata bulat Queen fokus pada kedua tangan Dirga yang melarai satu persatu kancing ke meja putih miliknya. Mau apa, Tuan? Curiganya. Queen menyilang kedua tangan ke depan dadanya. Senyum seringai pun terbit menghiasi wajah tampan sang Tuan Muda. Sejenak Queen beraksi dengan pikirannya. Adegan ini seperti adegan-adegan film yang sering Queen bintangi. Alurnya mudah tertebak. Sudah pasti setelah ini gagah mau menyentuhnya. Seperti cerita Tuan Muda yang jatuh cinta pada pembantu cantiknya. Jangan kurang ajar, Tuan. Queen mundur dengan langkah patah-patah. Masih ragu sebelum kemudian ia terduduk di atas ranjang berukuran king miliknya. Melihat raut wajah gugup asisten berkacamata tebalnya, Dirga seolah ingin mempermainkan gadis itu. Setelah cukup melarai kancing ke mejanya, Dirga melepaskan ke mejanya kemudian mencondongkan tubuh membuat Queen terpaksa mundur dengan tangan yang meremas kuat sepremerah mudanya. Menurutmu, kurang ajar itu seperti apa? Suara para Dirga cukup seksi untuk didengar. Adliur Queen begitu sulit untuk diteguk. Matanya melirik tipis tapi sulit berali. Sungguh dada bidang prae itu memesona. Ada bulu halus di sana. Beringsut ke bawah lagi sudah terlihat perut kotak-kotaknya. Melipir ke bawah lagi. OMG! CD prae itu sudah dapat terbaca mereknya. Seperti apa depanisi lelaki kurang ajar? Seseperti yang tuan lakukan ini? Menyingkir dariku? Queen pukul dada bidang prae itu hingga sedikit menjauh. Memang apa yang kamu pikirkan sekarang, ham? Dirga kembali mengikis jarak semakin tipis. Queen mengacungkan sebelah kakinya. Murni bisa bela diri loh tuan. Satu tendangan murni bisa melumpuhkan roket nakalmu. Bruk! Dirga melemparkan ke meja putihnya sampai menutup kepala dan wajah cantik asistennya. Ambil itu. Perlahan Queen menarik ke meja Dirga dan wajah geram sang tuan Ida Pati. Apa ini? Tangannya membetulkan kacamata miliknya. Rupanya kamu lupa pekerjaanmu di rumah ini, ham. Setrika baju itu besok pagi-pagi sekali ke meja itu sudah harus licin. Tita Dirga Beberapa saat lalu Dirga memang sengaja mencoba ke mejanya yang mana memang masih sangat kusut. Kemudian Dirga isa membawanya ke kamar asistennya dan kebetulan belum tidur. Ah, oh iya, he he. Queen menyengir. Apa yang barusan dia pikirkan? Buruk sekali rupanya tudingannya. Masih berpikir aku kurang ajar, ham. Dirga menekan setiap katanya dengan gestur bibir yang geram. Tidak. Geleng Queen menyengir. Dirga berdiri tegak mencengkal tangan ke belakang. Bagus, sekarang kerjakan perintahku lalu tidur segera. Ingat, besok aku mau sarapan sandwich juga susu. Queen mengangguk. Iya, bye. Dirga mengajak kecil rambut poni milik Queen. Rupanya mode ramah mulai terdeteksi dari wajahnya yang tersenyum. Sampai jumpa besok, my assistant. Ucap Dirga seraya pergi. Queen mendelik penuh. Ya Tuhan, Mami, Daddy. Senyum manis om-om itu sumpah bikin lumer. Batinnya. Punggung bidang lelaki itu telah berlalu di balik pintu yang tertutup. Queen menyentuh letak jantung miliknya yang berdetak lebih kerap dari biasanya. Om-om ganteng mau dong jadi simpananmu. Ya. Queen terkikik geli dengan kelakuan sendiri. Hihihi. Maaf, Jion. Sedikit rekreasi. Gak apa-apa kali ya. Gua mamnya. Mengingat perintah Gaga, Queen bangkit dari duduk, langkahnya menuju ruangan sebelahnya, ruangan yang masih berada satu lingkaran di dalam kamarnya. Ini ruangan khusus untuk dia menyetrika pakaian. Suasananya seperti walk-in closet, banyak lemari pakaian dan juga lacina khas kosong. Setelah menyalakan setrika uap, Queen mengambil botol pengwangi spray, kemudian mengasukkan gantungan baju pada kemeja putih milik Dirga. Di istana ayahnya, Queen memang serba dituruti, tapi menyelesaikan diri dengan tempat dan pekerjaan baru tidak begitu sulit. Queen sudah memiliki jiwa mandiri sedari masih kecil, dan mami Piona lah yang ikut andil dalam pembentukan watak tangguhnya. Tidak sia-sia, Piona merutuki gadis itu setiap hari. Meski arogan, kini Queen tumbuh menjadi gadis yang penyayang, meski tanpa belaian kristal selama enam tahun berkisar. Queen mulai menyemprot dan menggantung kemeja Dirga pada tiang dengan senyum manis di bibirnya. Tanpa sadar, ingatan bersama Gaga barusan membuat bibirnya melengkung terangkat. Penuh penghayatan, Queen menyentuh kerah kemeja milik Dirga. Mungkin begini ya, kalau udah nikah. Malam gini masih melek buat... Buat apa? Helm, tanpa menggerakkan kepalanya, Queen melirik ke samping, rupanya Gaga yang sangat wangi memeluknya erat dari belakang. Kamu tahu yang? Menikah bukan untuk menyetrika baju, tapi melakukan hal lainnya lagi. Dirga merabah bagian... Pahanya, hal lain maksudnya, maksud Tuhan? Seperti ciuman hangat di pagi hari dan sentuhan lembut sebelum tidur. Bisikan para Udirga menggelitik membuat Queen terpejam. Queen membuka mata cepat bersamaan dengan datangnya kewarasan yang barusan melayang entah kemana. Ya Tuhan... Rupanya kalimat Queen terhenti karena bayangan masa depan terlintas begitu saja. Sialan, sialan, kenapa juga gue berhalusinasi sama Gaga coba? Kenapa bukan wajah Jion sih? Sialan emang? Om-om cakep itu beraninya merebut posisi Jion yang mestinya nongkrong diingatan gue? Gerutunya kesal.